Intro Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi ke-13 Setana Papua Tingkat Provinsi Papua Barat dimulai hari ini. Berikut ini kategori Lomba yang diikuti oleh Kontingen Kebupaten Kota C Papua Barat. Di Kebupaten Manokwari, Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi ke-13 Setana Papua Tingkat Provinsi Papua Barat untuk wilayah Manokwari Raya diselenggarakan di dua tempat yakni di Aula Universitas Papua dan Gedung Gereja Petrus Amban. Berdasarkan data dari Panitia untuk Kontingen Manokwari menurunkan 280 peserta dan mengikuti tujuh kategori Lomba yakni Paduan Suara Dewasa Campuran Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi Paduan Suara Wanita Paduan Suara Pria Paduan Suara Anak Musik Pop Gerejawi Dan Solo Remaja Putri Untuk Kontingen Kebupaten Sorong mengikut sertakan lima puluh tujuh peserta yang turun dalam tujuh kategori yakni Paduan Suara Anak Vokal Grup Musik Pop Gerejawi Solo Remaja Putra Solo Remaja Putri Solo Anak Tujuh Sampai Sembilan Tahun dan Solo Anak Sepuluh Sampai Dengan Tiga Belas Tahun Kontingen Kebupaten Fak-Fak melibatkan 134 peserta dan mengikuti sembilan kategori yakni Paduan Suara Dewasa Campuran Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi Paduan Suara Wanita Paduan Suara Pria Vokal Grup Solo Remaja Putra Solo Remaja Putri Solo Anak Tujuh Sampai Sembilan Tahun dan Solo Anak Sepuluh Sampai Tiga Belas Tahun Sedangkan Kota Sorong menurunkan 248 peserta dan mengikuti sebelas kategori Lomba yakni Paduan Suara Dewasa Campuran Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi Paduan Suara Wanita Paduan Suara Pria Paduan Suara Anak Paduan Suara Musik Etnik Vokal Grup Solo Remaja Putra Solo Remaja Putri Solo Anak Tujuh Sampai Sembilan Tahun dan Solo Anak Sepuluh Sampai Tiga Belas Tahun Kabupaten Kaimana menerjunkan 230 peserta dengan 10 kategori yang diikuti yakni Paduan Suara Dewasa Campuran Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi Paduan Suara Wanita Paduan Suara Pria Paduan Suara Anak Paduan Suara Musik Etnik Solo Remaja Putra Solo Remaja Putri Solo Anak Tujuh Sampai Sembilan Tahun dan Solo Anak Tujuh Sampai Tiga Belas Tahun Kabupaten Raja Ampat melibatkan 125 peserta yang mengikuti tiga kategori yakni Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi Paduan Suara Wanita dan Paduan Suara Musik Etnik Kabupaten Sorong Selatan mengikuti 10 kategori yakni Paduan Suara Dewasa Campuran Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi Paduan Suara Wanita Paduan Suara Anak Paduan Suara Musik Etnik Vokal Group Musik Pop Gerejawi Solo Remaja Putri Solo Remaja Putra dan Solo Anak Tujuh Sampai Tiga Belas Tahun Teluk Bintuni dengan 147 peserta mengikuti Paduan Suara Dewasa Campuran Paduan Suara Wanita Paduan Suara Anak Musik Pop Gerejawi Solo Remaja Putra dan Solo Anak Tujuh Sampai Tiga Belas Tahun Kabupaten Teluk Wondama dengan 78 peserta mengikuti Paduan Suara Dewasa Campuran Paduan Suara Wanita Vokal Group Solo Anak Tujuh Sampai Sembilan Tahun dan Solo Anak Tujuh Sampai Tiga Belas Tahun Kabupaten Maybrat dengan 250 peserta mengikuti Paduan Suara Dewasa Campuran Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi Paduan Suara Wanita Paduan Suara Pria Musik Etnik Vokal Group Musik Pop Gerejawi Solo Remaja Putri Solo Remaja Putra Solo Anak Tujuh Sampai Sembilan Tahun dan Solo Anak Tujuh Sampai Tiga Belas Tahun Sementara Kabupaten Manok Wari Selatan dengan 55 peserta mengikuti Tiga Kategori yakni Vokal Group Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi dan Solo Anak Tujuh Sampai Tiga Belas Tahun Kabupaten Pegunungan Arfak dengan 50 peserta mengikuti Dua Kategori yakni Paduan Suara Musik Etnik dan Vokal Group Kabupaten Tambraw dengan 141 peserta mengikuti Paduan Suara Remaja Pemuda Pemudi Paduan Suara Anak Musik Etnik Vokal Group Solo Remaja Putri Solo Remaja Putra Solo Anak Tujuh Sampai Sembilan Tahun dan Solo Anak Tujuh Sampai Tiga Belas Tahun Tim Liputan menggabarkan Anak Tujuh Sampai Flying民 Terima Man Sing Henry